Warabi'u ha utawi Kan kaping papatnya fardonya wudu Warabi'u ha utawi kaping papatnya fardonya wudu Mas'hu ba'di roksihi itu mengusap Sebagian siraniwong, mengusap sebagian kepala niwong Itu mengusap sebagian kepala niwong kan naz'ah Bisa naz'ah, bisa naz'ah Di depan bisa z'ahnya dibaca fadha atau dibaca syukur Kan naz'atih, naz'ah itu maknanya Tempat dari kedua sisi da'i yang tidak berambut Tempat dua Tempat dua sisi da'i yang tidak berambut Ini namanya naz'ah Ini kan da'i namanya ya Ini da'i yang di kanan kiri ini yang dipinggir namanya naz'ah Ini namanya naz'yah, apa naz'yah? Da'i, naz'yah Dahi, kalau yang dipinggir ini namanya naz'atain Walbayat Walbayat dan warna putih Yang dibelakangnya telinga Yang dibelakangnya telinga Basarin kulitnya Ausarin atau rambutnya Basarin kulitnya Ausarin atau rambut atau bulu terserah Fihad dihi ing dalem Batasnya roksun atau kepala Fihad dihi ing dalem Batasnya roksun atau kepala Walau ba'du syaratin Walaupun itu sebagian satu rambut Walau ba'du ayatin Walaupun itu sebagian satu rambut Wahidatin yang satu Wahidatin yang satu Lil ayati Karena ada ayat Kolah ngantiko al-barawi Yusufu imam al-barawi Kolah ngantiko al-barawi Yusufu imam al-barawi Yang bagi pantas Al-layu jizya Opo yento tidak mencukupi Opo yento tidak mencukupi Agar lu opo lebih sedikit Min kodrinasuyatif Sangken Kadarnya Dahi Sangken kadarnya dahi Waya utawi anasuyah Maiku anggota Bainan naz'atain yang tadi Yang In dalam antara Dua naz'ah Apa naz'ah tadi? Dua sisi Dua sisi Dahi yang tidak beram Bot Jadi yang tengah ini namanya Nas'uyah Dahi Yang tengah ini namanya Dah Yang di kanan kiri namanya Naz'atain Lianna hu Karana sa'atun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yam sahu Iku Musab Sofor Nabi Eh Lam yamsah ya Ada lamnya Lam yamsah Iku Tidak musab Sofor Nabi Agola Ing Lui Titi Min Ha Sangken Min Ha Sangken Kadarun Nas'uyah Tadi di atas Wawa utawi Tidak mencukupi Atau Layu Jizi'uh Di Depannya Wawa utawi Tidak mencukupi Atau Layu Jizi'uh Ikul Riwayatun Ikul Riwayat An Abi Hanifatah Sangken Imam Abu Hanifah Rahimahu Wahu Ta'ala Amin Wal Mashhuru Utawi Pendapat Mashhur An Husang Kang Imam Abu Hanifah Wujubu Mas Hiru Bu'i Iku Wajib Membasuh Seperempat Iku Wajib Membasuh Seperempatnya Kepala Beis Sekilas Penjelasannya Fardohnya Wudu Yang keempat Itu Membasuh Sebagian Sebagian Kepala Baik Kulit Maupun Rambut Kulit Entah Entah itu Rambut Maupun Kulit Yang penting Termasuk Dari Batasan Batasan Kepala Di pipi Di pipi ya Tidak boleh Karena pipi Kategori Wajah Tidak Tidak Walaupun Cuma Sebagian Satu Rambut Ada Satu Hilai Rambut Sebagian Saja Ini Tidak Apa Faham Ya Tetap Sahtan Ada Sebagian Yaitu Faham Faham Sahu Biru Sikuma Ruus Kepala Di sini Yang dimaksud Dalam Mereb Syafi'i Sebagian Sebagian Kalau Semuanya Nanti Dibasuh Ini Basah Apalagi Disiram Disiram Terus Imam Bawi Menyatakan Jadi Sepantasnya Kalau Memang Lebih Sedikit Dari Kadarnya Nasya Kadarnya Yang Dia Usap Ini Tidak Mencukupi Ini Ini Riwayat Dari Imam Abu Hani Kenapa Karena Pendapat Yang Masyur Dalam Masyur Bahwasannya Disitu Wajib Membasuh Seperempat Kepala Jadi Kalau Cuma Sebagian Dikit Saja Itu Tidak Mencukupi Ya Makanya Jangan Terlalu Gampang Mau Pindah Madhab Ustaz Kementerkan Kalau Bersentuan Laki-laki Perempuan Ini Kan Batal Saya Pindah Madhab Madhab Yang Lain Yang Mengatakan Tidak Batal Ya Harus Tahu Tata Cara Wudhu Dalam Madhab Tersebut Mau Pindah Hanafi Atau Maliki Kalau Tidak Maliki Itu Harus Rata Harus Rata Kalau Kita Cukup Sebagian Kalau Hanafi Seper Seper Empat Kalau Maliki Harus Rata Berarti Kalau Pindah Madhab Maliki Yang Tidak Batal Tapi Harus Tata Cara Wudhu Dalam Madhab Maliki Hanafi Atau Ahmad Wudhu Dan Ketika Membasuh Kedua Tangan Itu Seperti Apa Ketika Membasuh Wajah Seperti Apa Jangan Diikuti Yang Membatalkan Saja Meptilannya Diikuti Tapi Kurutnya Tidak Diikuti Saranya Enggak Diikuti Sarasanya Wudhu Dalam Madhab Hanafi Itu Seperti Apa Sarasanya Wudhu Dalam Madhab Maliki Fardonya Wudhu Seperti Apa Jangan Cuman Diikuti Yang Membatalkan Saya Ikut Madhab Maliki Wudh Tapi Berarti Nanti Ketika Bersentuhan Ajna Bia Perempuan Yang Bukan Mahram Tidak Batal Itu Salah Oke Silahkan Tapi Semuanya Diikuti Paham Ya Mulai Dari Saratnya Fardonya Wudhu Baru Yang Membatalkan Wudhu Jangan 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 Tidak